Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tobem dari berbagai perguruan tinggi di kota Balikpapan, Kalimantan Tibur, mengikuti sosialisasi kepemiluan. Mengusung tema peran generasi milenial dalam menyukseskan pemilu 2024, sosialisasi ini berlangsung di Conference Room Universitas, maksud kami Universitas Balikpapan pada Rabu 7 Juni 2023. Apa yang diharapkan dari digelarnya sosialisasi ini, kita telah tersambung dengan Rekan Ari Nindita, Wartawan Tribun Kaltim yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Rekan Ari Nindita, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Yusina dan Pak Masya di Tribunas di mana pun Anda berada. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tobem dari berbagai perguruan tinggi di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tengah mengikuti sosialisasi kepemiluan dengan mengusung tema peran generasi milenial dalam menyukseskan pemilu 2024. Sosialisasi ini berlangsung di Conference Room Universitas Balikpapan pada Rabu 7 Juni tanggal 7 2023. Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Rektor Universitas Balikpapan, kemudian Ketua KPU Kota Balikpapan, di mana dalam sosialisasi tersebut Rektor Uniba menyampaikan pesan agar bisa menjadi mahasiswa yang inteleksual, yang tidak gampang percaya dengan berita, atau informasi yang tidak aktual, atau biasa disapa dengan hoax. Mengingat di jaman digitalisasi seperti saat ini mudah mencari referensi di mana saja. Pada kesempatan yang sama, Nortoha selaku Kepulau KPU Balikpapan menyampaikan bahwa pemilu merupakan misawa besar rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Masjid Presiden, kemudian DPRD. Dengan arena konflik yang setah dan dilegalkan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan untuk menata kemajuan bangsa ke depan dalam jingkai negara kestarsal Republik Indonesia. Selanjutnya, Nortoha suruh menyampaikan bahwa tanggapan pemilu diantaranya terdapat perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaran pemilu, kemudian terdapat pemutakiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, selain itu terdapat pendaftaran dan serifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pemilih. Dilanjutkan dengan pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian terdapat masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan, dan persituman suara. Ada penetapan hasil pemilu dan yang terakhir adalah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR RI, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam sambutannya, Norutoh berkata peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu untuk pelancaran pelaksanaan tugas, kewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pemilu. Dia turut menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan persisat sesuai dengan keterentuan peraturan peruntahan. Demikian ini. Baik rekan Ari Nindita, wartawan Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!